Jambret beraksi di siang buluang terjadi di Garut, Jawa Barat. Kali ini korbannya seorang perempuan yang baru pulang dari bank. Uang puluhan juta rupiah pun raih pelaku bawa kabur. Aksi Jambret sadis di Garut tersebut berhasil terekam kamera CCTV. Terlihat dalam rekaman CCTV, pelaku yang berkomplot ini sudah membentuk di korban yang pulang mengambil uang dari bank. Korban bernama Risma Apriliani, seorang ibu muda warga Jalan Ranggalawe, Kelurahan Regol, Kejamatan Garut, Kota. Risma harus berjebakung mengejar Jambret yang beraksi di siang buluang tersebut. Usai tes berisi uang 10 juta rupiah berhasil pelaku rampas. Korban menceritakan tak menyangka pelaku yang berjumlah tiga orang membentuknya. Namun baru sampai di depan gerbang rumah atas yang ia gantungkan di sepeda motor langsung pelaku rampas dari belakang. Korban sudah melaporkan kejadian penjabretan tersebut ke Polsek Garut, Kota. Kejadian di Jambretnya itu saya sama anak. Anak kecil yang pas lagi kejadiannya itu. Bawa duitnya berapa? Kalau yang pas di Jambretnya itu 10 juta pak. Abis dari bank? Iya dari bank. Tahu nggak pas ngambil dari bank ada yang buntuti gitu? Enggak, saya nggak nyadar. Nggak ada yang ngikutin atau apa, nggak, nggak tahu sayang. Lagi jalan atau lagi berhenti gitu? Enggak, saya udah nyampe di depan rumah itu pas udah parkir malah sih mesin motornya juga tuh saya matiin. Pas saya udah matiin mesin motor tiba-tiba aja dari dokang langsung ada yang ngambil. Oh di tas? Tasnya disimpen di ini, ditaruh di gantungin depan motor. Oh, jadi uang di situ? Saat ini ponsek Garut Kota menangani kasus Jambret yang beraksi di siang bulung ini dengan mengumpulkan saksi dan bukti CCTV untuk mengetahui ciri pelaku. Pik-pik harapan rakyat Garut. Terima kasih telah menonton!